Teman-teman sudah kenal belum dengan Mars alias salah satu planet dalam astrologi yang bisa membantu kita mengetahui tentang emosi, anger atau kemarahan dan bagaimana cara kita menyalurkan gairah, keinginan, desire, patience. Ada banyak planet dalam astrologi dan Mars itu adalah salah satu planet aku sering sebut sebagai personal planet atau planet yang tiap orang pasti beda-beda derajatnya, degree-nya, ada di house atau ada di rumah keberapa juga pasti beda-beda dan itu maknanya beda-beda semua. Misal kamu punya Mars di 1st house atau kamu punya Mars di 7th house, di 12th house, dan lain sebagainya itu beda-beda. Dan kali ini kita akan mulai belajar tentang Mars kita akan belajar Mars di tiap sign atau tiap zodiac, di house, di rumah, dan apa yang sebetulnya perlu diantisipasi atau dilakukan ketika kamu memiliki placement atau penempatan-penempatan Mars tertentu di beri chart kamu. Misal, kamu punya Mars di Scorpio di 7th house. Itu artinya apa, maknanya apa. Dan disini aku berasumsi teman-teman juga sudah tahu placement Mars kamu apa, ada di rumah keberapa, sign-nya apa, dan derajatnya berapa. Oke? Dengerin aja, stay tune, dan tonton terus, dengarkan terus episode-episode lain dari Sirius Mars ini atau episode-episode lain dari konten-konten astrologi yang mungkin bisa aku bagikan. Dan aku berharap apapun yang bisa aku salurkan atau aku bagikan ke teman-teman bisa menjadi berkat dalam cara apapun buat kalian dan bermanfaat buat kalian. Tapi, aku tetap perlu ingatkan kalau ini pasti tetap akan jadi general messages atau pesan dan informasi general. Kenapa? Karena, sama seperti yang bilang tadi, Walaupun kamu dan teman kamu misalnya sama-sama punya Mars di Aries, tapi kalau house atau rumahnya beda dan derajatnya beda, serta dampaknya ke planet-planet lain dibercet seorang beda, itu pasti hasilnya juga akan beda-beda. Nggak bisa langsung dipukul rata, pasti kamu sama persis kepribadiannya plek-ketiplek sama seperti orang itu. Walaupun mungkin kalian anak kembar sekalipun. Oke, kalau misalnya nanti diantara teman-teman ada yang tertarik untuk konsultasi lebih dalam lagi, untuk mencari tahu tentang dirimu lebih dalam lagi dengan astrologer siapapun, entah dengan aku atau siapapun astrologer lain, silakan ke wahat. Semoga memang kalian juga bisa sadar dan belajar kalau keberadaan astrologi itu sangat luas, sangat dalam, bukan hanya sebatas, alat ramal-meramal saja. Anyways, kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Mars dalam astrologi itu merepresentasikan seksualitas, inisiatif, dan bagaimana cara kita menyalurkan tenaga kita. Memang identik dengan dewa peperangan, yang energinya sangat-sangat maskulin, dan dimanapun tempat Mars kita berada, itu bisa menunjukkan bagaimana cara kita menyalurkan emosi, marah, temperament, dan motivasi kita dalam hidup. Apa yang bisa membangkitkan insting natural, insting alami tubuh kita? Apa yang bisa membuat kita merasa bergairah? Apa yang bisa membuat kita merasa berani? Atau bahkan takut? Apa yang ingin kita perjuangkan? Bagaimana cara kita bersikap ketika kita terpancing emosinya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin berkenalan dengan Mars lebih dalam lagi. Misalnya contohnya, teman-teman yang punya placement Mars di Leo, sederhana sadar itu mereka bisa sangat impulsif. Dan walaupun mungkin ada planet-planet lain, atau aspek-aspek lain dalam diri mereka yang bisa menunjukkan, kalau teman-teman yang punya placement Mars di Leo itu pemalu, atau cenderung introvert, mereka memang sangat percaya diri, dan biasanya berani mengekspresikan seksualitasnya. Sedangkan teman-teman yang punya Mars di Taurus, contoh lain, itu mereka sangat memprioritaskan rasa aman, terutama kestabilan finansial. Mars itu bisa kita jadikan sebagai motivasi sih, tapi bisa kita jadikan juga, bisa dilihat juga, di mana titik yang sebutlah kita bisa, kalau kita udah kepancing banget, kita bisa agresif di situ. Nah, kali ini aku mau bahas tentang teman-teman yang punya placement Mars di Taurus House, atau Mars di rumah ketiga di berchart-nya, biasanya kalian memiliki otak pemikiran, mindset yang aktif banget. Pemikiran yang sangat-sangat banyak ide, perspektif, atau kamu suka melatih dirimu untuk bisa melihat segala situasi dari perspektif yang berbeda, dan berkeinginan tinggi. Kamu biasanya memiliki kekuatan mental yang lebih kuat dibanding dari orang-orang lain. Dan kamu tahu gimana caranya kamu bisa menggunakan kata-katamu, your words, your mouth, entah untuk menjatuhkan orang lain atau untuk menguatkan orang lain. You know what to say and when to say it. Biasanya teman-teman yang punya placement Mars di Taurus, kalau kamu lagi baik banget sama orang, dan kamu pengen muji banget orang lain, kamu bisa muji dengan tulus. Tapi, kalau kamu pengen menjatuhkan orang lain verbally, secara verbal, bisa banget. Ibaratnya kalian know in between lah antara mulutnya bisa manis banget atau bisa jahat banget. Sadar, ajak sadar. Terlepas dari apapun Marsannya ya. Dan teman-teman yang punya placement Mars di Taurus ini biasanya memang sangat teliti, intelektual, kadang-kadang agresif. Seperti yang bilang tadi, omonganmu tuh bisa agresif. Omonganmu bisa jahat sama satu sama lain. Bisa jahat dengan satu sama lain, maksudnya dia bisa kamu jadikan senjata atau malah untuk menjatuhkan orang lain. Sangat-sangat kompetitif. Terutama kalau kompetisinya tuh ada kaitan dengan ilmu, sekolah, studi, atau public speaking, kecerdasan, dan mengasah otak kamu dalam cara apapun. Mungkin kalian suka debat, atau kalian suka main puzzle, atau suka main game yang memang mengasah otak. Atau kamu suka menulis, suka baca, suka belajar hal-hal baru, dan berinteraksi sama orang lain. Berusaha untuk mencari ilmu dari orang lain. Taurus house itu sangat-sangat aktif secara mentally. Dan hati-hati dengan tendensi kamu jadi physically reckless, atau karena pikiranmu terus melalang buana ke sana-sini, jatuhnya kamu jadi gampang overthinking, jadi gampang ngelisah, jadi gampang anxious, dan ujungnya pikiranmu itu mengontrol emosimu. Dan itu bisa buat kamu jadi meledak-ledak. Coba cari sarana untukmu bisa menyalurkan pemikiran kamu, ide kamu, tenaga kamu, entah dengan meditasi, atau aktivitas-aktivitas olahraga yang memang bisa menenangkan pikiran kamu dalam cara apapun, atau aktivitas-aktivitas yang gak perlu aktivitas olahraga sebetulnya, tapi aktivitas-aktivitas ini bisa membantu kamu menyalurkan emosimu. Kalian bisa sangat-sangat persuasif, atau bisa gampang memancing orang lain untuk ngikutin dan kasih kamu apa yang kamu mau. Persuasif. Mostly in the good way sih, tapi aku bilang tadi, resiko untuk kamu gampang banget, entah gampang menghakimi orang lain, atau gampang ngomong kasar, ngomong jahat ke orang lain, secara sadar-idak sadar, itu besar. Walaupun mungkin niatmu gak jahat, niatmu gak ngomong jahat, atau buatmu ya biasa aja. Masjid-terit house itu yang aku perhatikan adalah kelompok atau kategori orang-orang yang gampang banget kersing, atau gampang banget mengumpat, gampang banget ngomong kasar. Dan buat kalian itu memang perkataan, words, verbally, komunikasi, atau bahkan knowledge, ilmu pengetahuan itu adalah senjata, weapon, untuk kamu bisa menjalani hidupmu. Kalian sangat-sangat opinionated, maksudnya ketika kamu punya opini, ketika kamu punya pendapat, ketika kamu punya pemikiran, kalian cenderung ingin, I want to say it, I have to say it, gue pengen ngomongin, gue pengen nyampein, gue pengen bilang, agar dunia dan semua orang tahu pendapat gue, agar semua orang bisa ngehargain pendapat gue. Because you guys want to be heard, dan kalian perlu belajar untuk bisa didengarkan secara maksimal, kamu juga pada akhirnya perlu belajar untuk bisa mendengarkan dan menghargai orang lain juga, serta apa yang mau mereka katakan dan sampaikan dengan maksimal. Bukan cuma kamu yang mau didengarin aja. Aku nggak menghakimi kalian sama sekali ya, karena kebetulan aku juga punya beberapa kenalan yang memang punya placement mereka sangat-sangat jago berorasi, jago ngomong, jago public speaking, dan cerdas cepat ketika mereka perlu nyari ilmu atau perlu nyari informasi. Sigap gesit. Tapi resikonya adalah karena mereka nggak sadar omongannya atau perkataan yang bisa nyakinin orang lain, ya itu bisa memicu banyak konflik. Terutama konflik verbal yang juga bisa jadi musuhan sama entah orang terdekat, kakak, adik, saudara, siblings, atau tetangga, relatif, atau siapapun. Nggak mau dong pastinya musuhan cuma karena omongan, ya kan? Dan, aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan kali ini, sejauh ini, buat teman-teman yang punya placement Marsy Terthouse. Semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Kalau kalian rasa pasalnya resonate dan kamu suka, terus kamu juga rasa kamu punya kenalan yang punya Marsy Terthouse juga, silakan kirimkan video ini atau bagikan video ini ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Dishon Priestess. Stay tune ya, karena aku pasti akan kembali dengan lebih banyak konten-konten menarik lainnya tentang astrologi, tarot, dan lain sebagainya. Termasuk series dari Mars. Kita belajar bareng-bareng tentang Mars. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seluruh-uruhan bareng di platform lain. Anyways, sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye! God bless! I love you guys so much! I love you guys so much!